Hai 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 guys, buat kalian para UMKM online di bidang kuliner yang udah DM ke Instagram at Bikin Laper Trans TV Sesuai dengan janji kita sebelumnya, kali ini kita mau mereview menu makanan kiriman kalian nih Daripada penasaran, yuk langsung aja guys Hei, bantu laris Nah sekarang guys kita akan nyobain makanan-makanan dari temen-temen UMKM di rumah Dan aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak buat temen-temen UMKM yang sudah bersedia mengirimkan makanan Dan kita review di Bikin Laper Trans TV Dan ini sama sekali gak dipungut biaya, ini gratis untuk men-support temen-temen yang di rumah yang sedang sama-sama berusaha di tengah-tengah pandemi Betul, biar makin cuan Bener banget, nah guys, wuuuhuu Ada apa nih guys? Wow, nah yang pertama kita akan nyobain ini nih guys Tuh liat, ini kita dari sajian nanda Nah kita akan cobain nasi bakar ayam teri Tuh liat guys, udah ada ayam langsung teri juga loh Langsung wuk-wuk nih ya Nah aku cobain dulu ya guys Nih guys, yuk Makan guys Oh my guys, ini nasi bakarnya endul banget Sazian nanda, aku cuma mau bilang sama kamu, please pertahankan nasi bakar kamu seperti ini Seenak ini ya Bener, kalau menurut aku ada yang membuat nasi bakar, kadang-kadang dia tuh suka berminyak Suka berminyak, bener Dan dia kayak jadi benyak itu nasinya Bener banget Oh ini sama sekali enggak Ini pas banget ya Bener, untuk rasanya oh my god, I love it Begitu dia uuk-uuk, gak ada minyak-minyak yang tersirat disini guys Bener Ini depinya sih ancaman Endul Surendul Thank you so much, I love you pool Enak banget Guys, tapi ini bukan main sih endulnya, bikin nagi banget Kalian kudu coba sendiri deh, cus buruan order ya guys Isiannya juga berlimpah banget Kita rasa nasi bakarnya bener-bener meresahkan di mulut Nah, selanjutnya Jordani, sajian nanda ini dia punya lontong banjur Dan menurut aku ini adalah salah satu imajinasi kreatifitas yang luar biasa loh Bener banget Lihat sambalnya guys, cabe semua guys Ini sih gila loh Guys Sebor ya Ini sambal oncom kayaknya ada kacang-kacangnya gitu loh guys Tuh Nih guys Potong ya Tuh Yuk, Bismillahirrahmanirrahim Makan guys Ada lagi nih guys, lontong banjur Huuh, kuahnya itu loh Lada pisang, ui Huuhu Guys Wow Halo guys, pedesnya nampau bener Jadi ini aku baru tau, ternyata ini kuahnya itu lekuah apa coba Itu ada oncom-oncomnya sama ada tauconnya Ada tauconnya ya Kalo kalian yang di rumah suka banget makan pedes Kalo lagi iseng-iseng ya, cobain deh ini Bener banget Ini bener-bener enak banget, jujur Ini buat arisan-arisan juga seru ya Iya Ibu-ibu kan rumi-rumi itu lah Seru banget tuh Uuuuuh Langsung tuh, enak banget tuh Ini kalo di levelin pedesnya Satu sampe sepuluh Bener Sepuluh Guys Lada guys Sekarang guys, kita akan nyobain ini dari Yuma Em Yuma Em Ini, kita akan nyobain ini apa namanya bahas korea Ini ada sweet and sour crispy Korean chicken Jadi buat kalian yang mungkin lagi santai-santai sore Di rumah ya Nonton TV Ya kan lagi chill-chill-chill Boleh lah pasangannya ini ya Sambil makan ini lah cabi Coba ya guys Nih, ngerogot dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Bumbu ayamnya tuh bener-bener merasakan jiwa dan raga aku loh Wow 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 Dia tuh rasanya guys ada pedes-pedesnya gitu Sama manis Manis ya Dan ini tartur ayamnya tuh lembut banget Suka banget Ini buat anak-anak yang menggandungi drakor Pasti sering liat nih Oh enak banget Dan dia bumbu koreanya berasa banget ya Aduh Kaya sweet and sournya tuh berasa banget gitu guys Tuh kan Padahal ini makanan orang Korea Tapi orang-orang Indonesia UMK ini bisa bikin loh Bener Juara kan hebat banget mereka itu Inovatif, kreatif, keren all time I know it isn't like me Nothing's gonna right me Ever since you struck me down Begitu dilainkan kerongga mood Wah terjadi kejutan yang luar biasa di mood Nah ini ada korean Spicy beef bubbleggyu Spicy beef bubbleggyu Nih guys Cobain dagingnya dulu ya Cobain dagingnya dulu ya guys Makan dia spicy guys Kalian wajib coba nih dijamin bikin nagi parah loh Ternyata jujur ya Ini aku bahas begitu menyentuh dinding langit-langit lidah aku tuh guys Kayak mau ngomong tapi kayak ada yang ngedot gitu Kayak Oh gitu Ini pedasnya tuh gila loh Tapi enak banget loh Tapi ini enak ini gurih dan Gurih Bumbu rempah-rempahnya juga berasa banget ya Berasa iya 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 Juara sih Yuk makan sama nasi yuk Yuk Aduh guys langsung kita uwak-wak ke nasi aja yuk guys Wow time to desert Akhirnya yang manis-manis Ini dari at Atarajan ya Jadi mereka tuh ngirimin 2 spesial kayak makanan manis-manis gitu Ini ada cinnamon rollsnya Dan ini beda juga guys Gede banget cinnamon rollsnya Aku suka banget ya cinnamon rolls nih Oh my guys Ini log banget Ini ada cake tape suklade and cheese Oh tape Wih ini diterbuat dari tape Ini enak banget dan jarang orang bikin loh Hmm Tuh liat guys Ini teksturnya bener-bener kayak Oh Oh Semois itu Dan aku mau cobain dikit-dikit dulu ya guys Aku langsung cobain dari atas ya guys ya Oh my guys Cita rasa tape dan cheese-nya berasam banget nih kue Oke Aku tuh udah lama banget Ngemakan cake tape Dulu jaman-jaman aku di Kampung Nah ini aku tuh suka bikin Dan cake tape itu ya Kalo pinter bikinnya Itu tuh enak banget Karena kenapa? Dia tuh beda banget Dia punya tekstur yang ini padat banget Dan gak kering Jadi kayak Mas yang juicy-juucynya gak sih ya dikitnya Bener enak banget guys Jujur ini manis juga pas banget Manisnya pas Bener Teksturnya di luarnya tuh kering Dalamnya tuh kayak mau ingin segitu Dan tape-nya juga berasa ya Dan tape-nya tuh bener-bener kayak T-O-P-B-G-T Dia punya cake yang lembut banget Aigoooh Bukan main sih ini cake-nya Aku langsung gaduh cinta sama cita rasanya Nah selanjutnya guys Kita bikin nama Ronnya ya Ini dia yang aku tunggu-tunggu Wow Lihat guys Belek ya guys ya Kita unboxing dulu Guys Baris Di atasnya tuh kayak glowing-glowing gitu ya Karena ada siraman gula gitu guys Ya sir Coba yuk Bismillahirrahmanirrahim Wow gokil Endul banget nih Definisi ancaman yang hakiki Banget nih guys Aku tau filosofi mereka bikin kue ini seperti apa Apa tuh? Kalo bikin makanan manis begini Pasti mereka bikin itu gak terlalu manis Bener Karena takutnya orang yang beli itu mungkin pakai kopi, atau mungkin pakai teh manis. Aku beberapa kali nyobain ada beberapa cinamon yang kemanisan. Jadi si cinamon itu cenderung kemah tem, menurut aku kayak enak gitu ya kan. Nah buat para UMKM online yang pengen bisnis kulinernya direview gratis di Bikin Laper Bantu Laris kayak gini, langsung aja follow dan DM kita di at Bikin Laper Trans TV.